Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel gardenkus mudah-mudahan teman-teman semua dalam kondisi sehat dan tetap semangat untuk merawat anggrek-anggrek kesayangan baik teman-teman saya ucapkan selamat datang bagi teman-teman yang baru nonton video saya mudah-mudahan setiap video yang saya share bisa bermanfaat dan menambah inspirasi untuk menanam anggrek khususnya bagi teman-teman yang suka dengan tanaman anggrek baik teman-teman sekarang saya berada di kebun ini ada yang sedang mekar yaitu palenopsis amboinensis ya anggrek bulan nah sering sekali orang menyebutnya palenopsis amboinensis ini ini adalah anggrek bulan Sulawesi ya karena memang eh apa namanya anggrek bulan ini biasa tumbuh di Indonesia bagian timur ya pada khususnya di Sulawesi nah bentuknya itu seperti ini jadi bagian tengah itu warnanya putih kemudian di bagian petal sepal atau kelopak bunganya itu ada corak-coraknya seperti ini ya corak warna coklat kemudian warna dasarnya itu agak coklat ya cenderung ke putih jadi cakep banget kemudian anggrek bulan yang ini itu kalau berbunga memang terkadang memiliki lebih dari satu tangkai bunga ya teman-teman jadi teman-teman kalau mau koleksi anggrek ini sangat apa namanya sangat bagus ya karena dia itu kalau berbunga bisa kemeroyok ya dan ini plan yang pertama itu memiliki lima tangkai bunga ya teman-teman yang baru mekar itu baru satu tangkai kemudian lainnya ini baru kenop kemudian yang lainnya masih spike nah ini nah ini plan yang kedua juga sedang mulai mekar ini ini bunganya kemudian kalau pagi hari ya teman-teman ini kan kebetulan pengambilan videonya itu sedang pada waktu pagi hari ini jadi aroma harumnya itu sangat menyengat ya teman-teman nah ini saya kurang lebih jaraknya satu meter itu sudah tercium aroma bunga anggrek palenopsis ambulansis ini teman-teman nah jadi harum ya harum banget ini bunganya nah ini juga plan yang ketiga sedang mulai mekar ini teman-teman nah ini warnanya cakep banget nah kalau teman-teman mau nanam palenopsis jenis ini ya saya sarankan itu model penanamannya itu seperti ini jadi ditempel teman-teman bisa menggunakan papan kayu seperti ini bisa menggunakan kayu yang keras ya bisa kayu jati kayu kelengkeng atau kayu kopi ya nah ini teman-teman lihat akarnya sehat kuat banget itu sudah nempel kuat di papan kayu teman-teman nah kemudian ini palingnya ini menggunakan tali bangunan ya teman-teman yang biasa dipakai oleh tukang ini kali bangunan nah ini yang contoh ditanam di papan kayu kemudian sampingnya kita gunakan media papan pagis teman-teman dan juga tidak kalah suburnya lihat lainnya juga jadi hijaunya hijau segar teman-teman kemudian plan yang sampingnya ini masih dalam kondisi spek dan kondisi ini kenop ini teman-teman ya ini bunganya cakep ya coraknya juga menurut saya itu indah ya unik wangi kemudian kuntumnya itu tangkainya itu bisa banyak teman-teman jadi ini ya salah satu anggrek bulan yang apa namanya disarankan untuk teman-teman koleksi ini buahnya seperti ini ini nah cakep banget kan tuh akarnya juga sehat nah kemudian kalau teman-teman mau nanam anggrek bulan ini saya sarankan apa namanya tetap di bawah naungan ya teman-teman bisa di bawah pohon atau di naungan paranet ya nih baik teman-teman demikian video kali ini ya berkaitan dengan salah satu jenis anggrek bulan yang pantas untuk teman-teman koleksi ya salah satunya ini anggrek bulan palenopsis ambunensis baik teman-teman demikian video singkat dari garden kus mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat ya untuk teman-teman yang menambah koleksi anggrek bulannya salam anggrek dari Jogja assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati